Petugas gabungan membongkar satu persatu bangunan liar di pinggir Pantura Kutus, tepatnya di Desa Kelaling, Kejamatan Jekulo, Jumat kemarin. Alat berat dikerahakan membongkar tujuh warung makan hingga salon kecantikan. Sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya memberikan sosialisasi dan peringatan sampai tiga kali, agar tetapi tidak diperdulikan. Usai penertiban bangunan liar tanah seluas 3,6 hektare, maka akan didirikan sentra industri hasil tembakau. Salah satu pedagang, Muliani warga Desa Kelaling menyayangkan pembongkaran yang dilakukan oleh petugas gabungan. Muliani merupakan pedagang yang berjualan makanan di pinggir jalan Pantura Kutus, Pati dan sudah sekitar 15 tahun. Nah itu katanya ada sosialisasi kedua, tapi tidak ada sosialisasi kedua langsung surat SP1. Ia pun mempertanyakan soal pembongkaran bangunan tersebut. Pihaknya berharap agar ada ganti lokasi yang layak untuk mencari berjualan.